bismillahirrahmanirrahim merubah image menjadi Corel kita disini akan membuat contohnya visit Jawa Tengah kita kita lihat untuk dimensinya akan muncul di 1600 kali 10 11 maka ini nanti yang akan kita jadikan satu pola dalam pembuatan kanvas di Corel draw 1610 10 11 kita tambahkan masing-masing 20 Hai selanjutnya kita copy tombol ocek kemudian buka Corel new document pilih untuk dimensi dengan menggunakan point kita rubah 106 20 kemudian 10 33 orientasinya pakai landscape resolusi 96 klik ok kemudian kita paste paste akan muncul seperti ini selanjutnya arahkan kursor pada trace bitmap Hai outline trace kemudian pilih high quality image setelah muncul seperti ini klik ok arahkan pada center sini kemudian yang tadi sudah kita trace bitmap geser ke arah kiri atau kanan masih terpilih pada trace bitmap yang sudah barusan kita buat kita pilih disini ini ungroup all ya ungroup all object kalau sudah demikian maka kita bisa melihat sini sudah terpisah sendiri-sendiri dan ini bisa kita kasih warna sesuai dengan keinginan kita tapi kalau untuk logo ini kan sudah default ya jadi tujuannya dari pembuatan konversi dari jpeg ke Corel ini tujuannya adalah ketika kita akan melakukan printing pada media yang besar misalnya 3x2 meter maka ini tidak pecah sekarang kita hapus disini kemudian kemudian yang ini kita drag keseluruhan pilih pada group object atau ctrl G kita lihat untuk feed page nya kemudian tekan pada keyboard huruf P papa maka dia akan di tengah-tengah selanjutnya disini teman-teman bisa ungroup lagi jika sudah di ungroup kita bisa melakukan suatu pewarnaan misalnya backgroundnya hitam maka bisa dengan grey seperti ini yang ini kita kembalikan menjadi merah untuk mengembalikan teman-teman bisa disini klik dulu kemudian pilih untuk warna yang ada di pojok kiri dia akan kembali seperti ini nah inilah file dari image menjadi Corel sudah selesai yang mana jika kita akan mencetak dalam ukuran canvas print yang besar 3 atau 5 meter maka gambar tidak akan pecah setelah ini kemudian kita save menjadi logo visit jaten karena disini ada tulisannya grey maka kita bisa tulis grey semoga yang sedikit ini memberi manfaat terima kasih